Kenapa hari ini Intan pake baju ini? Karena hari ini Intan mau membahas peringkat ranking istri dari Kaisar Dinasti Cik. Tadi ya, miho. Nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dainasti. Baju yang Intan pake ini bajunya wanita-wanita Dinasti Cik. Bajunya keluarga kerajaan ini, guys. Bahannya sarten, bordirannya itu dari atas sampai bawah. Kalau rakyat biasa, nggak boleh pake baju ini. Rakyat biasa itu pakenya baju sifon-sifon, polos-polos gitu. Selain itu baju, mestinya ini ada topinya, guys. Taruh di sini. Cuma kalau pake topi ini kan berat, ya. Ini biasanya buat cewek-cewek yang betah, diem lama-lama. Nggak boleh gerak banyak-banyak kalau pake topi ini. Ya, kan kalau kalian liat channelnya Intan yang kemarin-kemarin, kepalanya Intan nggak bisa diem lama-lama. Intan waktu menjelaskan aja kepalanya gini-gini, kayak cacing kepanasan. Nggak bisa, ini pake topi ini jatuh terus, ini langsung rusak. Dinasti Cik ini adalah dinasti yang berdiri dari tahun 1636 sampai 1912. Kaisar ketiga dari dinasti Cing, yaitu Sunce. Dia itu membuat peringkat ranking-ranking istri-istrinya ini. Dan dia juga membuat aturan bahwa istri dari Kaisar harus dari suku Mongol atau suku Mancu. Jadi gini, guys. Saat suku Han memimpin, dia itu memandang rendah suku Mongol, suku Mancu itu dia memandang rendah itu. Nah, sekarang yang memimpin itu kan suku Mancu. Makanya dia bales, dia memandang rendah suku Han. Makanya nggak boleh suku Han jadi istrinya Kaisar itu nggak boleh. Setelah Sunce meninggal, digantikan oleh anaknya yang bernama Kang Si. Kang Si ini, dia ini, merubah aturan itu. Jadi, kalau misalkan suku Han mau jadi istri Kaisar ya, boleh-boleh aja silakan. Monggo. Jadi istrinya Kaisar itu ada kontes kecantikannya lho. Ngantri, guys. Jadi istrinya Kaisar itu ngantri. Kontes kecantikan ini diadakan 3 tahun sekali. Dan yang ikut lumayan banyak. Sekali audisi ada 300 putri. Dan putri-putri yang diikut audisi itu harus putri dari pejabat-pejabat. Nggak boleh putri dari pedagang ikut audisi itu nggak boleh. Ya soalnya kan wanita-wanita zaman dulu kan nggak boleh dilarang berprestasi, dilarang bersekolah. Jadi ya tujuan hidupnya cuma merik. Impian terbesar wanita-wanita zaman dulu itu bisa menjadi istri dari seorang Kaisar. 300 putri yang ikut audisi itu nggak serta-merta langsung dikasihkan ke Kaisar gitu ya nggak. Ada tim penyeleksinya dulu di awal. Jadi tim penyeleksi ini ngeliat cewek ini kayak gimana? Sesuai dengan tipe Kaisar atau nggak? Biasanya ya guys ya. Kaisar itu suka cewek yang halus, lemah lembut, feminim. Nah kalau cewek-cewek kayak intan gini sudah tampang pas-pasan. Tingkahnya kayak cacing kepanasan. Ya sudah dieliminasi dari awal. Pastinya gadis-gadis yang sudah lolos seleksi, beberapa lusin ini tinggal beberapa lusin itu dibawa ke Kaisar dan Ibu Suri. Yang nggak lolos seleksi ya silahkan pulang kembali ke orang tua. Nanti gadis-gadis yang lolos seleksi ini dilihat lagi kan sama Kaisar sama Ibu Suri kan dilihat lagi. Kaisar boleh meleh. Oh aku suka kamu, 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 kamu. Kalau sama Kaisar dipeleh langsung dia ngasih peringkat. Ditemu ini, 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 ini. Kalau Kaisar nggak suka ya silahkan pulang. Biasanya guys untuk peringkat awal setelah lolos audisi ini tidak terlalu tinggi. Seperti misalkan Ibu Suri Sesi. Intan pernah bahas ya Ibu Suri Sesi ini. Ini linknya di sini. Juga Intan taruh di description box. Begitu dia ikut konteks kecantikan, dia dipeleh Kaisar dengan peringkat ke-6. Weren. Tapi ya pernah juga ada kejadian. Posisi Permaisuri ini kosong. Kaisar waktu itu masih sangat muda. Jadi yang meleh Permaisuri itu ya si Ibu Suri itu dipeleh yang melalui audisi ini. Pernah ada kejadian kayak gitu. Jadi begitu lolos audisi, dia jadi Permaisuri. Dari 28 Permaisuri di Nasti Jing, ada 5 cewek yang lolos audisi langsung jadi Permaisuri. Dia adalah Erdani Bumba di tahun 1651. Xiaowei Chang di tahun 1654. Xiaowei Chang di tahun 1872. Longyu di tahun 1889. Dan Wanrong di tahun 1922. Untuk rankingnya istri Kaisar, Intan mulai dari yang paling bawah dulu ya guys ya. Jadi ada kalanya Kaisar itu jalan-jalan ke taman. Dia lihat ada pelayan itu cantik sekali. Tidak boleh dong dia sebagai seorang Kaisar. Tidak boleh langsung nidurin gitu. Tidak boleh. Ada aturannya. Sebelum nidurin ya harus dikasih status dulu. Kalau kasusnya pelayan, statusnya ini masih Wanrongje. Atau bahasa Indonesianya itu dalam antrian. Jadi ini belum termasuk ranking ini guys. Wanrongje ini belum termasuk ranking. Tapi bisa juga dikasih status Wanrongje. Terus lalu Kaisar itu seweneng ya kan. Dia bisa ngambil hatinya Kaisar. Lalu dia jadi Permaisuri itu bisa lho. Ada contohnya Permaisuri Xiaoyicun. Dia bukan cuma jadi Permaisuri. Dia Xiaoyicun ini dia itu awalnya pelayan. Masuk ke Forbidden City itu sebagai pelayan. Tapi akhirnya ya dia bisa dari status Wanrongje itu sampai dia jadi Wangho. Wangho itu peringkat nomor satu. Permaisuri. Bahkan Xiaoyicun ini dia punya anak. Anaknya kan jadi Kaisar ya. Dia jadi Ibu Suri. Ibu Suri itu wanita tertinggi sampai Kaisar itu gak berani sama dia. Anak dari Xiaoyicun itu namanya Dia Jing. Intan pernah bahas ya Dia Jing di Perang Candu. Kalau ingin tahu bisa buka link di atas ini. Sama linknya juga aku taruh di description box di bawah. Sekarang Intan mulai ranking-ranking mulai ranking ke bawah. Ranking ke delapan adalah Ta Ying. Ta Ying ini meskipun dia ranking ke delapan, ranking paling bawah. Lumayan guys. Dia sudah punya rumah dan sudah ada dua pelayan yang melayani dia. Satu tingkat di atas Ta Ying. Cangcai. Cangcai juga gitu. Dia pelayannya tiga. Karena memang lebih tinggi dari Ta Ying ya. Dia pelayannya tiga. Satu level lebih tinggi dari Cangcai yaitu Queren. Queren ini pelayannya empat. Yang Ibu Suri sesiang Intan cerita kemarin itu dia begitu lolos audisi. Pakatnya Queren. Pakat nomor enam. Nomor lima itu Bin. Bin ini pelayannya ada enam. Peringkat lima sampai ke delapan ini Kaisar boleh unlimited sebanyak-banyaknya. Sekarang Intan masuk ke empat ranking teratas. Empat ranking teratas ini langka. Karena Kaisar ini dibatasi loh jumlahnya. Tidak boleh sebanyak-banyaknya. Kalau peringkat lima sampai ke delapan boleh sebanyak-banyaknya. Satu sama empat tidak boleh. Ada batasannya. Selain itu kalau sudah dapat peringkat satu sampai empat boleh berkuasa atas Qasim. Jadi boleh nyuruh Qasim. Autoritinya ini kekuasaannya itu lebih besar. Peringkat keempat adalah V. V itu punya tujuh pelayan. Tapi satu Kaisar maksimal cuma dibatasi empat V. Tidak boleh lebih. Yang ketiga WV. QV ini dilayani oleh delapan pelayan. Satu Kaisar boleh punya maksimal dua QV. Peringkat yang kedua, Wang QV. Wang QV ini wakil dari ratu. Wakil dari permaisuri. Satu Kaisar harus punya maksimal satu Wang QV. Dan peringkat pertama adalah permaisuri atau Wang Ho. Dan tentu saja satu Kaisar cuma boleh punya satu permaisuri. Naik turunnya pangkat itu Kaisar yang atur. Suka-sukanya Kaisar. Kalau bisa ngambil artinya Kaisar ya pangkat itu bisa cepat naik. Pangkat juga bisa turun. Seperti misalkan ada Kaisar istri dari Kaisar Jenlo. Namanya Tuan V. Tuan V ini dia V ya V. Berarti dia sudah ranking keempat. Suatu hari karena kesalahan kecil yang dilakukan oleh pelayannya. Pelayannya itu dibukulin sampai mati. Kaisar Jenlo marah. Dia lalu menghubung Tuan V ini dan dilepas titelnya. Semakin tinggi pangkat semakin banyak fasilitas yang diperoleh. Jadi misalkan Taing. Taing itu tidak boleh keluar dari rumahnya. Tapi permaisuri yang peringkat pertama boleh kemana-mana. Permaisuri boleh mendatangi Taing. Tapi Taing tidak boleh mendatangi permaisuri. Lalu gimana sih supaya caranya supaya naik tingkat itu? Ya yang pasti harus bisa ngambil hatinya Kaisar. Harus bisa membuat Kaisar itu merasa berbunga-bunga saat berada di dekatnya. Itu pasti. Yang kedua, salah satu cara yang pasti bakal bisa naik. Hamil mengandung anak laki-laki. Ini pasti tingkatnya itu pasti naik. Kalau sudah ngambil apalagi anaknya laki-laki. Pastiin naik beringkatnya. Lalu apakah setelah menjadi istri seorang Kaisar hidupnya pasti bahagia? Belum tentu juga. Kaisar kan milih ya. Kalau cewek yang bakal jadi istrinya itu dipilih yang feminin, yang lembut, yang kalem. Apakah kalau penampilannya lembut dalamnya juga lembut juga? Belum tentu. Yang jahat juga banyak. Yang kejam juga banyak. Salah satu contohnya di dunia modern ini ya. Susan Atkin. Susan Atkin itu, wah itu idolanya semua pria. Dia cantik. Dia lembut. Dan kalau dia bicara itu, nadanya itu pelan banget. Tapi ternyata dia bisa loh. Membunuh cewek hamil 8 bulan pakai pisau. Ditusuk 16 tusukan bisa. Mau tahu orangnya? Ini loh, tak kasih lihat. Dengan instruksi. Untuk bunuh semua di rumah. Jangan coba. Ya. And not just that, but that we were instructed to go all the way down. Gimana? Sudah lihat? Cantik kan? Lembut kan? Sekarang kita kasih bayangan ya guys ya. Putri-putri istri-istri dari kaisar itu cuma punya satu kaisar. Tentu saja persaingan itu ada. Apalagi kalau dia sedang hamil, pasti yang iri itu banyak. Sedangkan istri-istri dari kaisar itu, yang pangkatnya tinggi itu boleh nyuruh yang pangkatnya di bawahnya. Tapi pangkat yang di bawahnya, tidak bisa nyuruh pangkat yang di atasnya. Jadi otomatis pangkat-pangkat yang bawah ini rawan sama bulian. Apalagi kalau kondisinya hamil. Benar itu ceritanya kayak di drama-drama usia itu ya. Persaingan-persaingan. Apalagi kalau hamil itu berusaha mencelakai. Itu ya menurut kita loh ya. Itu sangat mungkin terjadi. Karena kaisar pun gak mungkin mau ngawasi istri-istrinya itu yang gak mungkin laung istri sebegitu banyaknya. Sekian dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.